. Kejadian mobil Ormas Tabrak pengendara motor hingga tewas, terjadi di Jalan Karya Jaya, Kota Medan Sumatera Utara, pada selasa 1 Februari 2022, dan viral di media sosial. Aksi mengerikan itu terekam kamera CCTV yang berada di seputaran lokasi. Dari rekaman CCTV yang dihimpun, terlihat mobil SUV melintas dari arah Jalan Karya Jaya menuju Jalan Ahana Sution. Setibanya di sekitar kejadian, mobil langsung menghantam sejumlah sepeda motor yang ada di depannya. Belum diketahui pasti penyebab mobil jenis SUV itu mendadak kencang dan melindas sejumlah sepeda motor. Akibat kencangnya mobil, beberapa pengendara terlindas, bahkan satu keluarga seorang ibu yang membawa anak bayi, juga menjadi korban dalam peristiwa laka lantas ini. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, pengendara sepeda motor bernama Dimas, warga Medan Polonia, tewas di tempat dengan kondisi luka parah di kepala. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pengendara mobil untuk diperiksa. Ferry warga setempat mengatakan, bahwa pengendara diduga gugup saat terjadi macet. Sementara itu, dari keterangan pihak kepolisian yang dihimpun, peristiwa kecelakaan lalu lintas pengemudi mobil, tabrak pengendara sepeda motor di Jalan Karya Jaya, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor disebabkan human error. Kabit Humas Pol Dasumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menyebut, pengemudi mobil Suzuki Vitara atas nama Fauziah Nasution, 57 tahun, warga Jalan Led Dasujono Medan Tembung, tidak biasa mengemudikan mobil jenis metik. Namun, sampai saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka. Sebab Fauziah belum bisa dimintai keterangan karena masih shock. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,